Sebanyak 21 dari total 34 terpidana kasus keributan pengembangan rempang Iku Siti dinyatakan bebas setelah Kejaksaan Negeri Batam memberikan surat eksekusi kepada rutan kelas 2A Batam. Hal ini sekaligus menandakan perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Terhadap 12 terpidana lainnya, Kajari Batam Ikutut Kasna Deddy pada selasa 26 Maret mengatakan masih mempertimbangkan keputusan majelis hakim. Mengingat vonis hakim yang bervariasi terlebih pada vonis yang diberikan di bawah tuntutan. Seperti tuntutan 10 bulan yang kemudian di vonis hakim menjadi 6 bulan 21 hari dan tuntutan 1 tahun di vonis menjadi 8 bulan. Tapi yang 1 tahun saya menyatakan 3-3. Kita mau lihat dulu apa pertimbangan hakimnya. Memutus 8 bulan. Ini kan kita harus baca. Karena kami pun menuntut ada klasifikasi perbuatannya. Ada yang cuma usah pagar, ada yang cuma ngomong tidak ikut merusak, ada yang merusak dan melempar. Saat ditanya terkait masa penahanan ke-21 narapidana yang melebihi vonis hakim, Kasna Deddy menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalankan aturan yang berlaku di mana petikan vonis hakim baru diterima ke Jari Batam pada selasa 26 Maret sekitar pukul 9 lewat 40 menit pagi, yang kemudian langsung dieksekusi pada pukul 11 siang. Jurubicara Pengadilan Negeri Batam, Weli Ardianto, membenarkan petikan tersebut baru diberikan kepada ke Jari Batam sehari setelah vonis dibacakan. Menurutnya, dalam putusan tersebut, Jaksa masih mempertimbangkan sehingga memiliki kewenangan selama 7 hari untuk menerima atau mengajukan banding. Dalam kesempatan itu, Weli juga menanggapi tuduhan kuasa hukum terpidana terkait kejanggalan perilaku hakim dalam persidangan yang dianggap melanggar kode etik karena telah memberikan tekanan terhadap 8 orang terdakwa yang dipilih sebagai korban salah tangkap untuk mengakui perbuatan. Memang tidak ada target untuk mengerjakan pengakuan terdakwa itu tidak ada. Barangkali dalam hal ini, mencari faktal untuk mencocokkan, istilahnya men-con-stuttering. Mencocokkan, menemukan yang satu dengan yang satu. Diambillah mana yang final, mana yang benar. Barangkali itu. Sedangkan untuk satu terpidana di bawah umur yang diputus 3 bulan penjara, pihaknya menjelaskan, karena yang bersangkutan merupakan tahanan wajib lapor, akan segera diputuskan apakah harus menjalani sisa hukumannya atau dihitung dari keluar masuk yang bersangkutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Holden Parlaungan, Kantor Berita Antara, Buar Takan.